Haji Deeng adalah kesepuhan yang baik dan soleh. Beliau adalah seorang kiai sekaligus guru tasawuf. Haji Deeng punya sebuah pesantren salafi atau pesantren tradisional yang terbuat dari gubuk-gubuk bilik bambu. Panggilan Haji Deeng bukanlah nama sebenarnya, namun hanya julukan saja. Nama sebenarnya adalah Haji Tebeyali. Dulu Haji Deeng terkenal sebagai kiai dan ulama yang punya kesaktian tingkat tinggi. Bahkan sebagian orang yakin kalau Haji Deeng ini adalah seorang wali. Banyak sekali orang yang mengait-ngaitkan Haji Deeng dengan kawasan Gantarawang yang menjadi kerajaan jin. Hal itu karena dulu lokasi pesantren Haji Deeng dekat dengan Gantarawang. Apalagi dulu Haji Deeng pernah menaklukkan jin terkuat di negeri Gantarawang tersebut. Baik, dari fakta sejarah itulah, kali ini mbah mau cerita riwayat Haji Deeng yang menaklukkan jin terkuat di Gantarawang. Tanpa banyak basa-basi lagi. Langsung aja kita simak ceritanya. Suatu hari ada sekawanan anak-anak yang sedang bermain di dekat kawasan hutan Gantarawang. Mereka tinggal di perkampungan yang letaknya tak jauh dari Gantarawang. Sebenarnya anak-anak itu sudah dilarang oleh orang tua mereka agar tidak bermain di kawasan hutan Gantarawang karena sangat angker. Tapi anak-anak itu memang susah dinasehati. Mereka sering kali main di dekat hutan Gantarawang karena di sana ada batang pohon asem yang bentuknya sangat unik. Pohon asem itu punya kelainan. Bentuknya cebol. Ada dua dahan yang menjalar ke atas seperti tangan manusia. Hal itulah yang bikin anak-anak suka sekali main di dekat hutan Gantarawang. Mereka senang sekali bergelantungan pada kedua dahan pohon itu. Mereka juga memetik buah asem kemudian mencecapnya ramai-ramai. Awalnya tidak ada kejadian aneh. Namun tepat jam 5 sore, tiba-tiba saja pohon asem yang mereka gelayuti bergetar seperti ada gempa bumi yang mengguncangkannya. Anak-anak pun melompat dan berhamburan pergi. Mereka ketakutan. Mereka lari sekuat tenaga menelusuri jalan setapak yang mengarah ke perkampungan. Kaki-kaki mumil mereka menerjang rumputan yang merimbun di tepi jalan setapak. Tapi anehnya mereka tak kunjung sampai di perkampungan itu. Padahal jaraknya cukup dekat. Jumlah anak-anak itu ada 5 orang. 2 perempuan dan 3 laki-laki keringat membasahi wajah mereka. Napasnya juga terengah-engah. Entah kenapa jalan setapak itu terasa semakin panjang saja. Kelima anak itu akhirnya berhenti. Mereka menyentuh dengkul masing-masing karena sangat kecapean. Dari kejauhan terdengarlah suara rintihan lelaki yang menggembak di langit. Rintihan itu sangat mengerikan membuat kawanan anak-anak lari ketakutan. Dan akhirnya mereka melihat sebuah perkampungan. Mereka pun tersenyum senang. Karena akhirnya anak-anak itu tiba di perkampungan. Namun setibanya di sana ada kejanggalan yang mereka lihat. Kampung itu sepi sekali. Seperti habis ditinggalkan penduduknya. Kawanan anak-anak itu berteriak memanggil orang tua mereka. Tapi tak ada tanda-tanda kehidupan di kampung itu. Dan tak lama berselang terdengarlah suara seorang wanita dari kejauhan. Ardi ucap perempuan itu. Ardi adalah salah satu dari kawanan anak-anak tersebut. Ia menoleh ke belakang. Ardi melihat wujud ibunya dengan wajah pucat. Padahal ibunya Ardi sudah meninggal dua bulan yang lalu. Tapi kenapa tiba-tiba muncul? Ardi, sini nak. Ucap perempuan itu. Anak-anak yang lain tahu kalau ibunya Ardi sudah meninggal. Mereka sangat ketakutan. Perlahan muncullah gerombolan manusia berwajah pucat. Mereka semua adalah orang-orang kampung yang sudah meninggal. Kawanan anak-anak itu melihat nenek dan kakek mereka melambaikan tangan. Anak-anak itu ketakutan. Kecuali Ardi. Dia senang melihat wujud ibunya. Dia tersenyum sambil melangkah perlahan mendekati ibunya. Ardi jangan! Teriak anak-anak lainnya. Mereka sadar kalau ibunya Ardi sudah meninggal. Tapi Ardi seperti terhipnotis. Dia terus mendekat ke ibunya sambil tersenyum bahagia. Sementara itu, gerombolan orang mati mendekat. Mereka semua mengerumuni kelima anak-anak tersebut. Keempat anak itu menangis sambil memanggil orang tua mereka. Setelah kejadian mengerikan itu, kawanan anak-anak menghilang secara misterius. Tak ada yang tahu di mana keberadaan mereka sekarang. Sampai larut malam, anak-anak itu tak kunjung pulang. Orang tua mereka mulai panik. Sementara itu, penduduk kampung yakin kalau jin Gantarawang telah menculik anak-anak itu. Pencarian pun dilakukan. Mereka masuk ke kawasan hutan Gantarawang sambil membawa obor. Penduduk kampung itu juga membawa dua orang dukun untuk melacak keberadaan anak-anak yang hilang. Tapi sampai larut malam, pencarian itu sama sekali tidak membuahkan hasil. Bahkan mereka tidak menemukan tanda-tanda keberadaan kelima anak itu. Singkat cerita, keesokan harinya, kedua dukun yang dipercaya masyarakat juga ikut menghilang secara misterius. Bahkan sesajen yang kemarin diletakkan di pinggiran hutan Gantarawang juga ikut menghilang. Warga makin panik saja. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya, pimpinan kampung meminta bantuan dukun dari desa lain. Dukun itu terkenal sangat sakti. Dia bisa menyembuhkan orang yang terkena santet, juga orang yang kesurupan. Bahkan tahun lalu, dukun itu berhasil menemukan anak yang diculik oleh Wewe Gombel. Nama dukunnya adalah Abah Jangkung. Jangkung dalam bahasa Sunda artinya tinggi. Dia dijuluki seperti itu karena memang perawakannya yang tinggi. Tak ada yang tahu nama asli Abah Jangkung. Warga dari dulu memanggilnya seperti itu. Saat Abah Jangkung melakukan ritual, ia menyuruh warga agar tidak keluar rumah. Malam itu sekitar jam 12, Abah Jangkung pergi ke hutan Gantarawang. Dia membawa sebuah kampek atau tas yang terbuat dari bekas karunggoni. Di dalam tas itu ada kembang tujuh rupa, kemenyan, dan pisau kecil yang dibungkus dengan kain kafan warna putih. Abah Jangkung membawa sebuah obor. Cahayanya berayun-ayun di tengah kegelapan malam. Setibanya di hutan Gantarawang, Abah Jangkung duduk sila. Dia menancapkan obornya. Abah Jangkung juga mengeluarkan kembang tujuh rupa dan membakar kemenyan. Pisau kecil yang dibungkus dengan kain kafan ia letakkan di hadapannya. Abah Jangkung berkomat kamit. Kedua matanya terpejam. Seketika saja muncul cahaya yang sangat menyilaukan mata. Dan dengan ajaib, Abah Jangkung tiba-tiba saja sudah ada di alam gaib. Suasana di alam gaib sangat ramai oleh makhluk-makhluk aneh. Tubuh makhluk itu memang berbentuk manusia. Namun wajahnya sangat aneh. Ada yang matanya penuh belatung. Ada yang lidahnya menjulur keluar sampai menyentuh tanah. Bahkan ada yang ususnya terburai. Abah Jangkung tidak takut sama sekali. Dia perlahan berdiri. Ini bukan pertama kalinya Abah Jangkung masuk ke alam gaib. Dia sudah biasa melihat makhluk-makhluk aneh itu. Abah Jangkung berjalan perlahan melusuri kampung gaib. Dan tak lama kemudian, ia melihat makhluk yang berbeda dari yang lain. Makhluk itu bertubuh besar dan tinggi. Bulu hitam memenuhi tubuhnya. Kedua matanya menyala-nyala. Lelaki tua itu pun dapat merasakan energi gaib di dalam tubuh makhluk tersebut. Kembalikan mereka. Kata Abah Jangkung. Makhluk itu tidak menjawab. Ia malah meraung dengan sangat mengerikan. Makhluk dengan tubuh besar dan tinggi itu adalah penguasa hutan gantar awang. Dialah yang menyembunyikan kelima anak dan dua dukun yang menghilang beberapa hari lalu. Abah Jangkung sudah kehabisan kesabaran. Kemudian dia duduk silah. Mulutnya berkomat kamit. Dan dari belakang Abah Jangkung muncullah dua harimau putih. Itu adalah harimau gaib peliharaannya Abah Jangkung. Kedua harimau itu sudah mengalahkan banyak sekali makhluk gaib. Dan kini Abah Jangkung berniat untuk menghabisi penguasa gantar awang menggunakan harimau gaib peliharaannya. Peliharaan gaib milik Abah Jangkung menyerang makhluk berbadan tinggi dan besar. Namun tampaknya serangan kedua harimau itu tak mampu merobohkan penguasa gantar awang. Penguasa hutan gantar awang menghentakkan kakinya. Seketika saja kedua harimau gaib peliharaan Abah Jangkung mental. Abah Jangkung kaget. Dia tak menyangka ternyata penguasa gantar awang sangat sakti. Segera Abah Jangkung mengeluarkan pisau dari bungkusan kain kafan. Ia pun melompat dengan sangat tinggi. Bahkan lompatannya itu melampaui kepala makhluk besar. Kemudian Abah Jangkung dengan sigap menancapkan pisau sakti ke kepalanya makhluk tersebut. Lelaki itu pun bergelantungan di atas kepala penguasa gantar awang. Ia berpegangan erat pada pisau yang menancap di kepala makhluk gaib itu. Kemudian penguasa gantar awang meraung dengan sangat keras. Angin kencang keluar dari mulutnya. Kekuatan angin itu seperti badai sehingga mampu merobohkan pepohonan. Sebisa mungkin Abah Jangkung tetap bertahan di atas kepala makhluk tersebut. Kemudian bibir Abah Jangkung berkomat kamit. Dia sedang merapalkan ilmu hitam tingkat tinggi. Lalu Abah Jangkung meniup kepala makhluk itu. Cahaya warna merah keluar dari mulut Abah Jangkung. Kemudian cahaya itu melayang dan menempel begitu saja ke kepala penguasa gantar awang. Hal itu membuat penguasa gantar awang kesakitan. Ia mundur beberapa langkah sambil memegangi kepalanya. Abah Jangkung tersenyum tipis. Dia masih bergelantungan sambil memegangi pisau. Dia yakin bisa mengalahkan penguasa gantar awang. Namun sebaliknya bukannya ambruk, sang penguasa gantar awang marah. Makhluk besar itu mencomot Abah Jangkung lalu membantinya dengan sangat keras. Abah Jangkung pun kesakitan, darah kental keluar dari mulutnya. Ini pertama kalinya Abah Jangkung menghadapi makhluk gaib yang sangat kuat. Tak lama kemudian penguasa gantar awang menginjak tubuh Abah Jangkung. Lelaki itu pun remuk seperti habis dilindas alat berat. Abah Jangkung mati dengan sangat mengenaskan. Sementara itu penduduk kampung semakin panik saja karena sudah 3 hari Abah Jangkung menghilang. Mereka coba tengok rumah Abah Jangkung tapi tidak ada. Para penduduk yakin kalau Abah Jangkung pasti dikalahkan oleh penguasa gantar awang. Mereka tidak tahu saja kalau Abah Jangkung ini sudah tewas. Selang 5 hari tiba-tiba saja ada wabah aneh yang melanda perkampungan. Tubuh mereka gatal-gatal lalu timbul bintik-bintik bening yang menjijikan. Kalau bintik itu pecah, wabah penyakit lambat laun mulai merambat ke pondok pesantren Salafi milik Haji Deeng. Santri beliau terkena gatal-gatal. Banyak santri yang menderita akibat penyakit yang disebabkan oleh jin dari hutan gantar awang. Pesantren Haji Deeng memang terpisah dari pemukiman warga. Saat itu warga juga belum tahu soal kesaktian yang dimiliki Haji Deeng. Bagaimana ini Kiai? Santri banyak yang terserang penyakit aneh ucap salah satu santri senior. Haji Deeng tersenyum tipis. Ia keluar dari rumahnya. Kala itu Haji Deeng mengenakan sendal bakiak. Lalu beliau berjalan dengan santai menuju hutan gantar awang. Dan setibanya di sana semua makhluk yang ada di hutan gantar awang menampakkan dirinya. Namun Haji Deeng tak ketakutan sama sekali. Lelaki itu malah tersenyum tipis. Kemudian muncullah makhluk besar dan berbulu hitam legam. Makhluk itulah yang sudah membunuh abah cangkung. Kini dia akan melakukan hal yang sama pada Haji Deeng. Makhluk penguasa hutan gantar awang meraung dengan sangat keras. Dia mengangkat kaki kanannya dan hendak menginjak Haji Deeng. Namun sebelum makhluk itu berhasil menginjak Haji Deeng. Tiba-tiba saja muncul petir yang menggelegar. Petir itu menyambar kaki penguasa gantar awang. Makhluk besar itu pun terjungkal. Padahal dari tadi Haji Deeng diam saja. Kemudian saat makhluk besar itu masih terkapar di atas semak-semak. Tiba-tiba saja tubuh Haji Deeng melayang cukup tinggi. Angin berhembus dengan sangat kencang. Kedua mata Haji Deeng mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Dia mengarahkan tangan kanannya pada makhluk besar itu. Tampaknya makhluk tersebut kesakitan. Dia meraung dengan sangat keras. Tubuhnya perlahan sobek lalu hancur berkeping-keping. Setelah itu tampaklah lima anak kecil terkapar di atas semak-semak. Juga ada dua dukun yang sempat menghilang secara misterius. Dengan kesaktian yang dimiliki Haji Deeng. Beliau membawa orang-orang hilang itu keluar dari alam gaib. Dan keesokan harinya warga menemukan kelima anak dan dua dukun terkapar di pinggiran hutan Gantarawang. Wabah penyakit juga menghilang secara misterius. Saat itu tak ada yang tahu kalau Haji Deeng lah yang sudah menaklukkan penguasa Gantarawang. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.